Hai semua, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara melakukan inokulasi pada media padat Pertama, ambil stok media padat di dalam refregator, kemudian ditaruh ke dalam BSC atau Biosafety Kabinet Sebelum melakukan inokulasi, biarkan suhu media sama dengan suhu ruang Sample yang digunakan untuk pembelajaran kita kali ini yaitu menggunakan sampel dari pus luka Lalu, sebelum melakukan inokulasi, kita wajib melabeli di bagian bawah cawan petri Mulai dari nama pasien, jenis sampel, ruangan, dan tanggal kita melakukan inokulasi tersebut Selanjutnya, siapkan osus steril 10 mikron yang akan kita gunakan untuk menginokulasi Kemudian, pastikan hanya sampel pus yang terbawa sehingga media transport amis tidak tercampur dengan media padat Angkat salah satu sisi tutup cawan petri, oleskan sedikit sampel pus pada media padat Kemudian, buat kuadran 1 dengan cara goreskan secara zigzag kira-kira seperempat bagian Lalu, dilakukan secara berulang di setiap sisi dengan cara membalikkan sisi osus steril Untuk kuadran 2 dan 3, dan untuk kuadran 4 hanya digoreskan beberapa kali menjauh dari sisi kuadran 3 Setelah kita selesai melakukan inokulasi pada media padat, dilanjutkan dengan cara inkubasi di dalam inkubator O2 Selama 18 sampai dengan 24 jam, dengan suhu kurang lebih 35 sampai dengan 37 derajat celcius Terima kasih telah menonton!